Shalom kekasih-kekasih Tuhan Pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan Dengan judul Kasih Karunia Tuhan Bersama dengan saya Fani Payendong Apakah yang menjadi kebanggaan kita di dalam kita hidup di dunia ini? Apakah yang patut kita banggakan sebenarnya Selama kita hidup di dalam dunia ini? Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini Bahkan ketika sisi dunia akan lenyap Yang hanya tinggal tetap yaitu firman Tuhan Dan kasihnya kepada kita Kita patut bersyukur akan hal itu Rasul Paulus mengakui bahwa hidupnya karena campur tangan Tuhan Dan sebenarnya saliblah yang akan menjadi bagian hidupnya Oleh dosa-dosa yang telah dia lakukan Dia layak untuk dapat disalibkan 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10 Aku harus bermegah sekalipun memang Tingkat tingkat yang ketiga dari sorga Aku juga tahu tentang orang itu Entah di dalam tubuh entah di luar tubuh Aku tidak tahu Allah yang mengetahuinya Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan Yang tidak boleh diucapkan manusia Atas orang itu aku hendak bermegah Tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah Selain atas kelemahan-kelemahanku Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga Aku bukan orang bodoh lagi Karena aku mengatakan kebenaran Tetapi aku menahan diriku Supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku Lebih daripada yang mereka lihat padaku Atau yang mereka dengar daripadaku Dan supaya aku jangan meninggikan diri Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku Supaya aku jangan meninggikan diri Tentang hal itu aku sudah tiga kali bersuruh kepada Tuhan Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan, di dalam kesukaran Di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah maka aku kuat Paulus menceritakan tentang perjumpaan dan penyataan dia bersama dengan Tuhan Paulus ditangkap oleh Tuhan menjadi alatnya Kita tahu masa lalu daripada kehidupan Saulus Sekalipun ada begitu banyak alasan untuk dapat bermegah Paulus lebih memilih untuk bermegah di dalam kasih karunia Tuhan Dia tidak bermegah atas segala pernyataan-pernyataan yang sudah dia dapatkan daripada Tuhan Demikian juga dengan begitu banyaknya pertolongan dan titipan Tuhan Untuk kita kelola Harta yang Tuhan berikan untuk kita Mantens dengan baik Tetaplah kasih karunia Tuhan saja Kita dapat dipercayakan olehnya Bahkan Segala masalah dan rintangan hidup Yang kita hadapi juga adalah Bagian dari kasih karunia Tuhan Untuk kita hadapi bersama dengan Tuhan Setiap kita mendapatkan takarannya Ukurannya Sesuai dengan kasih karunia Tuhan dalam menghadapi masalah hidup Bersyukurlah juga atas segala keterbatasan kita Karena kita hidup di dalam kasih karunianya Keterbatasan kelemahan kita dapat dipakai Digunakan untuk kita lebih sadar peka bahwa Semua bisa kita lalui karena kasih karunia Tuhan Hidup adalah kasih karunia Tuhan Melayani juga adalah kasih karunia Tuhan Bekerja adalah kasih karunia Tuhan Semuanya kita harus sadar Hanya karena kasih karunia Tuhan Kita masih bisa melihat orang-orang yang kita kasihi Kita masih bisa menikmati hari yang baru hari ini Kita masih bisa datang bersekutu berdoa Bahkan masih bisa untuk berbagi hidup dengan yang lain Semuanya karena kasih karunia Tuhan Kasih karunia Tuhan diberikan oleh dia secara cuma-cuma Namun bukan berarti kasih karunia Tuhan itu adalah barang murahan Baiklah kita menghormati menghargai kasih karunia Tuhan Dengan sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan Yang sudah dia berikan kepada hidupku dan hidupmu Hari ini jalanilah semua aktivitas kita Dengan satu kesadaran Semua karena kasih karunia Tuhan Bukan karena kuat dan hebatnya kita Tuhan Yesus menolong kita semuanya Tuhan Yesus memampukan kita semuanya Untuk tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan Bersama dengan dia kita cakap menanggung segala perkara Haleluya Amen